Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ibrani Pasad Rapan. Pagi ini yang kubah ada Pasad Joshua. Pasad Rapan membicarakan apa? Sangat pendek, hanya 13 ayat dan sangat penting. Di sini tidak hanya membicarakan tentang hukum Kristus dan sepertinya tidak ada hubungan dengan kita. Dan bukan mengelesaikan segala pemasaran yang kita yang ada sekarang ini. Iaitu hukum yang Kristus bagaimana untuk memuaskan memuaskan pemikiran kita. Ini membicarakan satu inti. Iaitu yang depan membicarakan intinya. Terhadap orang Kristen di saat itu ada apa hubungannya? Tidak hanya memberitahukan kepada kita, Kristus itu bagaimana. Iaitu Kristus dengan kita. Dengan kita, dengan hubungan dengan kita. Ya itu, di saat itu mereka, orang Kristen dalam keadaan itu, mereka dalam keadaan kesusahan. Rasul Paulus menulis surat Ibrani diberikan kepada siapa? Dan banyak penglihatannya. Ada orang yang berkata surat Rasul Paulus yang Ibrani ini diberikan kepada orang Yahudi. Karena di sini banyak menulis tentang orang rewi, imam dan banyak tentang perjanjian lama. Dan di sini, supaya orang Yahudi bisa lebih mengenal Kristus. Ada juga perkataan suatu pengikut Kristus atau yang sudah percaya pada Kristus. Dan seperti kemarin dikatakan, dibawa, ditarik oleh pemerintahan Yahudi. Jadi, orang yang penganut mengikut Yahudi dan tidak mendapatkan penistaan ini. Dan jadi, di sini, daripada sama-sama percaya pada Tuhan. Lebih baik saya percaya kepada agama Yahudi. Jadi, tidak ada penyerangan. Jadi, mereka tidak lagi di dalam tindasan peraturan pemerintah Roma. Ini, orang Yahudi yang memegang agama Yahudi. Di sini juga ada di bagi dua bagian. Dua bagian orang ya. Dan satu orang Farisi tidak peduli dengan peraturan dari agama, pemerintah agama, pemerintah Roma. Dan satu lagi orang Saduki juga tidak. Orang Saduki ada hubungan baik dengan pemerintah Roma, karena dia mempunyai pemikiran sendiri. Jadi, di dalam ini juga di dalam penduduk Yahudi. Maka, mereka di dalam begini merasa juga tidak ada masalah, oke. Jadi, di sini, orang Saduki dan orang Farisi bangkit mengendarikan orang Kristen. Jadi, mereka ada hubungan dengan pemerintah. Dan juga mereka membayar pajak kepada pemerintah Roma. Dan juga mereka ada satu hubungan supaya mereka tidak ada di ancam oleh pemerintah Roma. Dan di sini, mereka supaya mereka jangan kembali lagi. Sudah percaya Kristus dan kembali ke agama Yahudi. Dan saya sendiri merasa Rasul Paulus menulis surat ini untuk semua orang Kristen. Bukan hanya ditujukan kepada orang yang kita tunjuk. Dan juga terus di dalam Kristus, dalam kepercayaan kepada Kristus. Jadi, dalam keadaan saat itu, Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang yang dalam berenggu ini. Kepada semua orang yang percaya pada Yesus. Rasul Paulus menghadapi serangan dari pemerintah keagamaan. Melalui dari orang Yahudi yang juga seperti Rasul Paulus dikejar dan ingin dibunuh oleh Yahudi. Dan juga pemerintah Roma. Dan juga Dari Godaan dari dunia, dari Kedagingan, ini juga diseruk serangan. Ini juga di dalam dosa. Mengharangi orang Kristen Kehidupannya berbuah. Menghadapi dosa, godaan dunia Yang menggoda Dan juga serangan dari pemerintah keagamaan Yang mencerakakan Dan juga perekonomian Di dalam Peraturan dari agama Dari pemerintah Jadi Keadaan Sekarang ini Jadi bisa menarik orang Kristen Supaya jatuh Dan juga pemikiran di saat itu Dan mereka juga diserang oleh Di saat ini orang Tentang Kepercayaan pada mereka Dan itu juga di saat ini Mereka itu di dalam Pemerintah Yang hirip Ya sini yang saya terus katakan Ini yang itu Yang katakan itu Filmusen Ya atau Berapa tingkat Mereka Jadi dibagi Berapa tingkat Mereka Dan justru kita manusia Juga berapa Manusia juga Di dalam Ini Jadi dengan kekuatan ini Sampai beberapa tingkap Jadi Pemikiran ini Sampai sekarang Dan juga masuk Di dalam pemerintahan ini Jadi ada Permasalahan ini Jadi Lasso Paulus Menulis surat ini Kepada Orang Kristen Jadi Menghadapi Permasalahan ini Yang tadi Yang saya sebutkan Jadi Kita melihat Surat ini Kita diberikan Kepada banyak orang Dan ada Manfaatnya Ada Maksudnya Kita Kita Terhubung Bukan satu Bagian Dari Mereka Atau Kerompok apa Atau Krup Apa Dan kita Dan kita Melihat Dan saya Tidak Enak Menyebutkannya Ada Logonya Ada gambarnya Ya Krup Apa Krup Apa Orang 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 Di dalam Grup ini Dia tidak tahu Di belakangnya Ada satu Kegerapan Dan Terus Yang Yang Pada Kita Tidak Memahami Tapi Yang Sudah Sampai Di atas Dan juga Ada grup Ini Dan grup Jadi Bisa Menyembah Setan Jadi Di dalam Grup ini Di belakang Ada Imam Di saat Orang Percaya Ada Hal Ini Jadi Iblis Akan Memakai Orang Ini Untuk Mengendarikan Ini Jadi Seperti Mempengaruhi Dunia Ini Jadi Saya Membicarakan Bukannya Membicarakan Dunia Ini Jadi Sama Mempengaruhi Sampai Sekarang Jadi Kita Membaca Geraja Ini Akan Bisa Membaca Sampai Geraja Lokasi Jadi Mempunyai Satu Pengetahuan Maka Kamu Bisa Mendapatkan Keseramatan Jadi Kamu Memahami Satu Pengertian Dan Dengan Pengertian Ini Bisa Melakukan Segera Tradisi Tradisi Yaitu Seperti Yang Ibrani Katakan Yaitu Tentang Pembatisan Dan Pemberitaan Ijir Dan Penghakiman Dan Tentang Iman Grup-grup Mana Grup-grup Mana Itu Tentang Bagaimana Dengan Ini Dan Mereka Banyak Membicarakan Dan Mereka Merakukan Maka Mereka Bisa Mendapat Berbahagia Dan Kekuatannya Jadi Kekuatan Ini Bisa Datang Daripada Dari Langit Jadi Menghadapi Godan Ini Dan Tekanan Ini Dan Juga Serangan Dari Keagaman Dan Hati Yang Jatuh Di Dalam Godaan Ini Jadi Orang Kristen Menghadapi Pemasa Ini Mereka Tidak Mudah Jadi Surat Paulus Ini Untuk Membantu Mereka Supaya Mereka Mengalami Memahami Dan Kita Bagaimana Merakukannya Dan Kita Jangan Kehilangan Dan Kita Bagaimana Melakukannya Saya Memberi Tema Yang Kederapan Ini Dan Kita Mesti Mengandalkan Melebihi Iman Besar Dan Kita Mesti Mengandalkan Dan Melebihi Iman Besar Ibrani Pasad Drapan Kita Membagi Dua Bagian Bisa Kan Dua Bagian Sebenarnya Satu Bagian Cukup 13 Ayat Ayat Ibrani Pasad Drapan Ayat Satu Inti Segera Yang Kita Bicarakan Itu Ialah Kita Mempunyai Iman Besar Yang Demikian Yang Duduk Di Sebelah Kanan Tata Yang Maha Besar Di Surga Dan Yang Merayani Ibadah Di Tempat Kudus Yaitu Di Dalam Kemah Sejati Yang Yang Didirikan Oleh Tuhan Dan Bukan Oleh Manusia Membicarakan Pemasaran Kita Satu Pemasaran Kita Mesti Mengikuti Yang Artinya Apa Yang Kita Punya Itu Intinya Summary Of What Is Self Yang Apa Yang Kita Katakan Intinya Itu Apa Kita Kembali Satu Yang Sepenting Itu Intinya Summary Itu Kita Ini Ada High Priest Itu Kita Ada Bagian Dari Imam Besar Dia Duduk Di Tata Di Langit Duduk Di Tata Di Seberat Kanan Jadi Duduk Di Langit Di Seberat Kanan Yang Merayani Ini Yang Imam Besar Tahu Bukan Manusia Yang Tahu Walaupun Kita Sekarang Ini Dalam Keadaan Yang Surit Di Saya Memang Kerja Begini Yang Seperti Saya Katakan Kita Saat Ini Seperti COVID-19 Ini Pemasaran Ekonomi Dan Juga Tentang Perangan Amerika Dan Timur Tengah Kalau Kalian Senang Dengan Pemerintahan Ini Jadi Ini Sangat Baik Jadi Dunia Ini Seharap Menghadapkan Banyak Argumentasi Berbeda Kita Mesti Berdoa Kita Di Tengah Tengah Ini Banyak Mengalami Dampaknya Hongkong Juga Menghadapi Dampak Yang Besar Hari Hari Ini Juga Hasa Ini Juga Ada Dampaknya Di Sini Juga Kita Suka Bertanya Kenapa Bisa Begini Dan Saya Memang Di Dasar Sekarang Dunia Kita Ini Emang Dunianya Begini Tentang Kadang Polusi Yang Tidak Baik Udara Polusi Yang Tidak Baik Dan Perekonomian Angin Taupan Banjir Hutan Yang Kebakar Udara Yang Kena Polusi Dan Banyak Permasalahan Lagi Dan Juga Banyak Ikan-ikan Yang Di Laut Yang Banyak Yang Mati Dan Juga Ini Flu Burung Dan Sekarang Kita Menghadapi COVID-19 Dan Dunia Ini Bertambah Sangat Sulit Di Daerah Muda Kita Semua Ini Di Dalam Kesulitan Ini Dan Nasuh Paulus Berbicara Kepada Kita Inti Dari Yang Ingin Saya Katakan Yaitu Tuhan Yesus Kita Kita Ada Seorang Imam Besar Ini Yaitu Tuhan Yesus Dia Duduk Di Surga Duduk Di Dalam Kemanya Tuhan Menjadi Pemerintah Dan Pemerintah Dan berdoa Untuk kita Dan duduk Di Sebelah Kanan Yang Besar Di Surga Duduk Di Sebelah Kanan Yang Pai Besar Dan Berbicara Untuk Kalian Menjadi Perantara Antara Kamu Dan Saya Di Nangit Memerindungi Kita Dan Memberikan Kita Damai Dan Tentram Dan Berdiri Di Antara Tuhan Dan Kita Dan Supaya Kita Terhubung Dengan Tuhan Dan Menjamin Supaya Dan Menjamin Kita Bisa Menjalannya Dan Yang Paling Besar Duduk Di Tata Yang Paling Besar Jadi Anak-anakku Kita Orang Kristen Tidak Kesendirian Berani Yang Menerima Surat Ini Mereka Ada Kesulitan Dan Kita Di Saat Ini Kita Ada Kesulitannya Kita Sendiri Tapi Yesus Hari Ini Sama Ada Hubungan Dengan Kita Dan Sama Juga Berbicara Kepada Kita Dan Juga Juga Berdoa Untuk Kita Dan Menjadi Penolong Kita Setiap Saat Dia Duduk Di Seberah Kanan Tata Yang Paling Besar Yang Yang Paling Tinggi Duduk Yang Tempat Yang Paling Besar Yang Paling Bagus Dan Kita Sama Dia Ada Terhubung Kita Di Dalam Keadaan Sekarang Kita Kita Tidak Sendiri Menghadapi Segala Pemasarahan Kita Juga Ada Tempat Tempat Tata Yang Dirangit Kursi Rahmat Di Bagian Sebelah Kanan Yaitu Tempat Yang Tuhan Yang Paling Besar Kemah Yang Dirangit Saat Ini Kita Masih Di Bumi Tapi Dia Mengendarikan Semuanya Jadi Kita Terhubung Dengan Maka Kita Tidak Usah Takut Ayat Ketiga Sebab Setiap Imam Besar Ditetap Kau Untuk Mempersembahkan Korban Dan Mempersembahkan Dan Karena Itu Yesus Perlu Mempunyai Suatu Untuk Dipersembahkan Sekiranya Ia Di Bumi Ini Ia Sama Sekarang Tidak Akan Menjadi Iman Karena Disini Terah Ada Orang Yang Mempersembahkan Persembahan Menuruh Hukum Torat Ayat 5 Perayanan Mereka Adalah Gambaran Dan Bayangan Dari Apa Yang Ada Di Surga Sama Seperti Yang Diberitakan Kepada Musa Ketika Yang Hendak Mendirikan Kemah Ingat Dengan Firmannya Bahwa Engkau Membuat Sekarang Ia Terah Mendapat Suatu Perayanan Yang Jauh Lebih Agung Karena Ia Menjadi Pengantara Dari Perjanjian Yang Lebih Mulia Yang Didasarkan Atas Janji Yang Lebih Tinggi Dan Kita Dihati Tiga Firmat Ini Kita Kurang Memahami Dan Garuk-garuk Kepara Apa Yang Ingin Rasul Paulus Katakan Sebab Setiap Imam Besar Ditetakam Untuk Mempersembahkan Korban Dan Mempersembahkan Dan Semua Setiap Imam Besar Iaitu Imam Yang Di Bumi Mempersembahkan Persembahan Korban Dan Persembahan Menjadi Iman Membuat Dia menjadi Imam Besar Supaya Dia Merakukan Pekerjaannya Mempersembahkan Korban Atau Persembahan Jadi Imam Besar Ini Imam Yang Dirangit Jadi Dia Apa Yang Mesti Dipersembahkan Jadi Yesus Di Atas Rangit Jadi Dia Mesti Juga Mempersembahkan Sesuatu Keempat Dari Sini Sebab Di Di Bumi Sebab Di Bumi Tidak Menjadi Tidak Akan Menjadi Iman Imam Apa Artinya Di Hari Ini Dia Menjadi Imam Karena Dia Di Bumi Bisa Ini Jika Dia Di Bumi Not Being A Fish Not Being A Fish Rata Jumah Yang Asli Itu Tidak Menjadi Imam Ini Yang Dipersembahkan Jika Yesus Di Bumi Dia Bukan Seorang Imam Bukan Suatu Imam Yang Bagaimana No 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 Peace Terjemah Yang Asli Karena Sekarang Tidak Menjadi Imam Jadi Ini Saya Terjemah Orang Lagi Dia Dia Di Bumi Dia Di Bumi Ini Tidak Akan Menjadi Imam Karena Di Sini Telah Ada Orang Yang Mempersembahkan Persembahmen Hukum Taurat Jadi Bumi Ini Dia Bukan Imam Dan Juga Bukan Ibaratnya Dia Adalah Bukan Imam Yang Dirangit Tapi Imam Yang Di Bumi Ini Mempersembahkan Menurut Hukum Taurat Yang Setiap Hari Menurut Hukum Taurat Dia Bukan Yang Ini Ayat Kelima Rayan Mereka Adalah Gambaran Dan Bayangan Dari Apa Yang Ada Di Surga Sama Seperti Yang Diberitahukan Kepada Musa Ketika Yang Hendak Mendirikan Kemah Ingat Demikian Firmannya Bahwa Engkau Membuat Sesuatu Semuanya Itu Menurut Contoh Yang Telah Ditunjukkan Kepadamu Di Atas Gunung Itu Jadi Semua Yang Dibuat Di Bumi Ini Semua Itu Menurut Contoh Yang Terlalu Tunjukkan Di Dalam Langit Seperti Tuhan Membuat Musa Membuat Kemah Itu Menurut Yang Ditunjukkan Di Atas Gunung Jadi Apa Yang Kamu Perbuat Semua Itu Menurut Contoh Yang Terlalu Tunjukkan Kepadamu Di Atas Gunung Itu Jadi Semua Imam Jadi Setiap Imam Mempersembahkan Semua Itu Menurut Contoh Yang Terlalu Tunjukkan Kepada Yang Dirangit Dan Juga Tentang Contoh Yang Dirangit Yang Di Perhatkan Yang Sini Membitakan Yesus Dirangit Sebagai Penghakim Dan Dia Tetap Berdoa Memohon Kepada Kita Dan Sampai Penghakim Yang Seramanya Dia Menjadi Hakim Menjadi Hakim Di Antara Manusia Dan Tuhan Dan Juga Bumi Di Tengah Tengah Ini Membimbing Manusia Sampai Kepada Tuhan Dan Mewakili Tuhan Berbicara Kepada Manusia Dan Memberkati Manusia Jadi Berkat Yang Dari Imam Itu Sangat Penting Jadi Dia Berdiri Di Tempat Ini Dan Dia Sendih Juga Orang Berdosa Jadi Dia Sendih Mesti Mempersembahkan Dirinya Jadi Di depan Kita Sudah Memberitakan Jadi Setiap Imam Yang Di Bumi Lemah Dan Jadi Yang Dirangit Yesus Yang Dirangit Menjadi Imam Yang Besar Dirangit Dan Tuhan Membuat Kema Tinggal Di Dalam Kema Dan Merayani Kita Dan Juga Merayani Tuhan Dan Membantu Kita Dan Dia Dengan Begini Mempersembahkan Jadi Apa Yang Dikejakan Di Dunia Ini Kita Masuk Ke Ayat Ke Enam Yang Aslinya Itu Terjemah Aslinya But Now Jadi Disini Yang Ayat Kedua Dan Enam Ini Apa Yang Manusia Katakan Itu Begini Dan Jadi Lebih Baik Jadi Yang Yesus Terima Sekarang Itu Perayanannya Itu Ofis Perayanannya Lebih Sempurna Tetapi Sekarang Ia Telah Perayanan Yang Jauh Lebih Agung Karena Ia Menjadi Pengantara Dari Perjanjian Yang Lebih Muria Jadi Jadi Perayanan 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 Tugasnya Yesus Itu Lebih Agung Jadi Terjemah Yang Asli Public Office Public Function Itu Intinya Yang Dia Dapatkan Lebih Muria Yaitu Lebih Muria Agung Ini Sangat Tidak Jelas Kita Meriatu Intinya Dari Muria Dan Ditunjuk Yaitu Strong God Ini Yang Yang 6 B Yaitu Tentang Yang Disasat Atas Janji Menjadi Pengantarian Perjanjian Lebih Muria Yang Disasat Atas Janji Yang Lebih Tinggi Jadi Lebih Strong Ada Lebih Ada Lebih Banyak Lagi Kekuatan Jadi Sama Yang Di Atas Yang Kita Terjemahkan Itu Tentang Pasar Ketujuh Itu Sama Kekuatan Yang Jadi Sini Ayah Keenam Ini Tentang Perayanan Yang Lebih Agung Itu Ada Satu Kosa Kata Yang Beda Jadi Saya Menterjema Itu Melebihi Melebihi Yang Lebih Jadi Tugasnya Yesus Apa yang Yesus Kerjakan Jadi Beda Dengan Imam Yang Di Dunia Ini Yesus Sekali Mempersembahkan Dan Mempersembahkan Dia Dia Di Atas Langit Dan Yang Lain Itu Di Dalam Bumi Yang Di Bumi Ini Tidak Ada Kekuatan Dan Juga Tidak Ada Kegunaannya Dan Semua Itu Karena Atas Peraturan Peraturan Tapi Dia Ada Duduk Di Sebelah Kanan Alam Yang Semua Di Depannya Alam Kemah Yang Di Bumi Ini Menyinari Bumi Ini Mengikuti Kemah Jadi Yang Di Kemah Yang Di Surga Itu Semua Peraturan Yang Dari Tuhan Yang Ditunjuk Tuhan Lebih tinggi Daripada Itu Jadi Dia Sangatlah Berbeda Yang Di Bumi Mempersembahkan Untuk Diri Sendiri Tapi Yang Dirangi Tidak Usah Mempersembahkan Untuk Diri Sendiri Tapi Dia Menyucikan Dosa Kita Yang Di Bumi Tidak Bisa Membawa Kita Kepada Seutunya Sampai Kedepan Tuhan Dia Tidak Bisa Merakukannya Dia Hanya Memberikan Darah Yang Kudus Kepada Kita Meredakan Murkanya Tuhan Tidak Bisa Meninggikan Kita Tapi Imam Yang Dirangit Bisa Membimbing Kita Kepada Dia Hadapan Tuhan Bisa Meninggikan Kita Imam Yang Di Bumi Tidak Bisa Membuat Kemat Pecah Tidak Bisa Membuka Jalan Ini Supaya Kita Bisa Berjalan Imam Yang Besar Ini Bisa Membimbing Kita Masuk Ke Jalan Ini Maka Jalan Ini Lebih Sempurna Jadi Boleh Katakan Lebih Merebihi Jadi Tugasnya Yesus Merebihi Imam Yang Di Bumi Merebihi Semua Imam Yang Di Bumi Imam Tidak Bisa Merakuk Tapi Yesus Bisa Merakuk Dan Sangat Berbeda Dan Seperti Juga Kelima Darah Dia Mempersembahkan Tapi Tidak Beda Tapi Yesus Tidak Mempersembahkan Ini Dia Hanya Sekali Mempersembahkan Jadi Begini Jadi Dia Duduk Di Sebelah Kanan Tata Yang Besar Dan Sini Menjadi Bagian Ini Menjadi Intinya Kita Mempunyai Kekuatan Keagungan Dan Yesus Sudah Menyempurnakan Ini Kita Semua Di dalam Kesulitan Dan Kita Bagaimana Merakukannya Kita Kita Di Rang Ada Keagungan Ini Dan Kita Mesti Terhubung Dengannya Mereka Menyembah Berharah Dan Mereka Tidak Usah Kembali Kepada Keagama Yahudi Meng Menghindari Kesusahan Dan Menghadapi Kedagingan Dan Mata Mereka Tidak Merihat Ini Dan Mata Mereka Merihat Langit Dan Yaitu Yesus Yang Paulus Menghimbau Mereka Merebihi Semua Ini Tertuju Kepada Tuhan Mengandarkannya Di Langit Duduk Di Tata Yang Besar Yesus Duduk Di Seberat Kanan Terhadap Kita Saya Ini Juga Sama Kita Tidak Usah Takut Sama Covid Kisah Kalian Juga Tahu Semua Ini Covid Di Dalam Tangan Tuhan Di Dalam Covid Ini Tuhan Terus Merindungi Kita Dan Kita Kapan Boleh Kebaktia Bersama Dan Semua Ini Tuhan Memitahukan Kepada Kita Kita Terhadap Tuhan Ada Kepercayaan Yang Besar Dan Kita Terhubung Dengan Tuhan Walaupun Dedam Kegerapan Ini Tapi Tuhan Tetap Membimbing Kita Tapi Kita Di Rangi Ada Imam Yang Lebih Besar Kita Terhubung Dengannya Covid Tidak Bisa Mencerakkan Kita Perekonomian Dunia Ini Tidak Mempengaruhi Kita Dan Pemerintah Berkata Impor Daging Ya Mungkin Ada Berkurang Dan Kita Tidak Usah Panik Kita Usah Ketakutan Kita Terhubung Dengan Imam Besar Di Rangi Dia Mengendarikan Semuanya Jadi Seperti Tengah Ini Kita Di Dalam Batra Batra Ini Tidak Akan Hanyut Koko Yesus Ada Penyelamat Kita Maka Kita Mesti Terhubung Dengannya Dan Berpegang Padanya Dan Terus Mengandalkannya Bukannya Kita Berpikir Saya Sangat Takut Dan Kadang Seperti Ini Jadi Hong Kong Sekarang Kadangnya Begini Saya Mengandalkan Tuhan Bimbing Saya Pergi Untuk Imigrasi Saya Sudah Rama Tidak Membicarakan Ini Lagi Kita Sangat Takut Ada Tuhan Kita Tidak Usah Takut Apa Yang Kita Takutkan Apakah Kada Begini Lebih Hebat Daripada Yesus Apakah Yesus Tidak Berkuasa Tidak Bisa Mengendarikan Suasana Ini Apakah Yesus Tidak Bisa Melindungi Saya Maka Saya Mesti Melindungi Diri Sendiri Dan Mencari Jalan Kita Sendiri Bukan Tuhan Tuhan Ada Jalan Keluar Kita Ada Pengharapan Kita Di Dalam Keadaan Seperti ini Kita Melihat Yesus Sudah Mengandalkannya Dan di Belakang Kita Terus Membahas Yang Yaitu Dengan Kemuliaan Dan di Janji Yang Lebih Ada Kekuatannya Ayat 7 Sampai Ayat 9 Yaitu Memberitakan Tentang Perjanjian Lama Yaitu Perjanjian Sebab Sekiranya Perjanjian Yang Lama Itu Tidak Bercacat Tidak Akan Dicarik Lagi Tempat Untuk Yang Kedua Dan Seterusnya Dan Saya Tidak Akan Membaca Lebih Banyak Tidak Membacanya Lagi Dan Kita Mesti Masuk Perjanjian Baru Dan Mereka Tidak Menati Peraturan Yang Lama Perjanjian Lama Maka Saya Akan Membuat Perjanjian Baru Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Jadi Ayat 10 Itu Membicarakan Perjanjian Baru Itu Disini Diterus Di dalam Hati Mereka Menulis Hati Mereka Aku Akan Menjadi Alam Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umat Jadi Tidak Usah Orang Mengajar Mereka Dan Mereka Akan Mengenal Tuhan Sebab Semua Sebab Mereka Semua Besar Kecil Akan Mengenal Aku Sebab Aku Akan Menaruh Beras Kasian Terhadap Kesalah Mereka Dan Tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Mereka Ini Membicarakan Perjanjian Baru Jadi Perjanjian Yang Lebih Ada Kekuatannya Oleh Oleh Karena Ia Berkata Tentang Perjanjian Yang Baru Ia Menyatakan Yang Pertama Sebagai Perjanjian Terlalu Menjadi Tuhan Dan Apa Yang Terlalu Terjadi Tuhan Dan Usah Terhadap Kepada Kemusnahannya Yaitu Membicarakan Tentang Perjanjian Baru Perjanjian Lama Dan Membicarakan Apa Kepada Kita Dan Kalian Juga Tahu Saya Tahu Perjanjian Lama Dan Baru Di Dalam Film Alkitab Berkata Begini Apakah Paulus Mereka Tidak Paham Maka Paulus Mesti Berkata Begini Sebenarnya Mereka Tahu Jadi Apa Inti Membicarakan Perjanjian Lama Dan Baru Apakah Kali Itu Memahami Itu Perjanjian Yang Lama Ya Sudah Usang Maksudnya Aku Akan Menjadi Tuhan Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umatku Saya Akan Menulis Hukum Tara Ini Kepada Mereka Apakah Sudah Menulis Apakah Sudah Seluruhnya Menjadi Umatnya Tuhan Dan Mereka Juga Masih Merakukan Merek Pekerjaan Merekat Ya Dan Merakukan Tradisi Bagaimana Menjadi Umatnya Tuhan Apakah Hukum Tuhan Ada Di Hati Mereka Tidak Ternyata Ini Tidak Apakah Tidak Usah Mereka Mengajar Mereka Dari Kecil Sampai Besar Mereka Sudah Mengenal Tuhan Sebenarnya Tidak Kalau Benar Paulus Tidak Usah Menulis Surah Ini Karya Melihat Jadi Rasul Paulus Menulis Surah Ini Tujuannya Dan Manfaatnya Apa Jadi Tidak Salah Perjanjian Lama Sudah Lama Sudah Usah Ya Kembali Ya Perjanjian Lama Yang Sudah Berlalu Yang Dikatakan Yaitu Sudah Menjadi Tua Dan Usah Tidak Bisa Membantu Apa Untuk Karya Jadi Tidak Ada Kekuatan Tidak Ada Gunanya Tidak Bisa Membantu Kamu Dan Sekaruh Sudah Memberikan Kamu Perjanjian Lama Perjanjian Lama Akan Berlalu Iya Tapi Perjanjian Baru Belum Seluruhnya Berhasil Jadi Kita Terhadap Tuhan Belum Juga Mengenal Seperti Sekarang Hari Ini Juga Jadi Apakah Kamu Bersama Soda-soda Semua COVID-19 Datang Dan Kesulitan Perekonomian Sepertinya Keceraka Tambah Selamat Kesulitan Dunia Ini Dalam Kesulitan Gereja Juga Dalam Kesulitan Amerika Ada Gereja Mesti Join Karena Persembahannya Kurang cukup Jadi Tidak Bisa Membantu Dalam Kerompok Besar Ini Maka Dua Gereja Ini Bergabung Menjadi Satu Gereja Yang Satu Gereja Ini Dijual Mesti Membayar Ini Apa Jadi Tidak Bisa Untuk Membayar Mencicir Jadi Pastor Juga Tidak Bisa Mengundang Banyak Pastor Lagi Karena Tidak Sanggup Untuk Membayar Pastor Jadi Banyak Orang Tidak Datang Ke Gereja Di Hong Kong Juga Sama Dan Juga Tambah Satu Lagi Pastor Dia Pergi Imigrasi Yang Dikata Yang Dibicarakan Di Gereja Kamu Mau Pergi Imigrasi Atau Kamu Ingin Pergi Imigrasi Jangan Ngomong Banyak Lagi Kalau Ingin Imigrasi Jadi Tidak Usah Banyak Ngomong Jadi Tidak Ingin Berbicara Dengan Kamu Jadi Imigrasi Dan Tidak Imigrasi Menjadi Dua Bagian Orang Yang Sangat Menderita Tidak Lagi Membicarakan Bagaimana Merayani Jadi Gereja Bertambah Susah Jatuh Kita Menghadapi Pemasaran Ini Kenapa Gereja Tidak Bisa Tetap Berdiri Kenapa Gereja Bertambah Remah Kenapa Gereja Menghadapi Pemasaran Ini Di Pengaruh Pemasaran Ini Bukannya Gereja Menjadi Tiang Dalam Pemasaran Ini Kita Bukan Jadi Orang Menjadi Pengaruhi Bangsa Bangsa Bukan Kita Mempengaruhi Pemasaran Pemerintah Ini Kenapa Kita Mengikuti Semua Ini Berjalan Saudara-saudara Semua Kita Hari Ini Kita Mesti Terhubung Dengan Tuhan Kita Mesti Percaya Kepada Yesus Dia Berdiri Di Sebelah Kanan Yang Paling Tinggi Dan Berkuasa Tentang Semua COVID Semua Di Dalam Tangan Tuhan Saya Percaya Tuhan Akan Menghirangkan COVID Ini Dan Wabah Penyakit COVID Akan Sirena COVID Masih Tetap Di Sini Tuhan Akan Merindungi Kita Dan Kita Mesti Menggiri Protokol Pemerintah Dan Kita Tetap Mengandalkan Tuhan Dan Kita Percaya Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Andalkan Dia Dirangit Berkuasa Membimbing Kita Sekarang Kada Sekarang Ini Jika Kalau Gereja Goya Kepercaya Kita Hiram Karena Kita Tidak Berpegang Pada Yesus Mata Kita Tujuh Pada Dunia Pemikiran Kita Tertuju Pada Dunia Jadi Pemberitaan Fiman Tuhan Dimasuk Kita Tidak Mendengar Tidak Bisa Masuk Kita Mendengar Apakah Ada Manfaatnya Pastor Joshua Kamu Berbicara Apa Manfaatnya Yesus Dirangit Duduk Di Tata Sebelah Kanan Ini Peraturan Kepercayaan Agama Berbicara Cukup Benarkah Jika Yesus Duduk Di Sebelah Kanan Tata Kerajaan Kenapa Saya Bisa Begini Kenapa Pemasarakan Kita Begini Kenapa Banyak Gereja Bisa Begini Saudara-saudara Semua Kita Mesti Merehat Banyak Gereja Begini Karena Ada Ada Pemasaraannya Ada Maksudnya Kenapa Yesus Tidak Turun Tangan Dan Kita Bikir Barik Di Dalam Kebaktian Ini Yesus Memberitahu Sebelum Saya Bangun Tidur Dan Tuhan Berbicara Pada Kita 70 Orang Ditambah 50 Ribu Di Dalam Wabah Penyakit Ini Tuhan Tengah Sampai Wabah Penyakit Sampai Di Tempat Ini Di Saat Itu Di Dalam Bangsa Israel Meninggal 500 Orang Itu Sangat Pemasaran Besar Kenapa Tuhan Sampai Pemasaran Itu Bisa Terjadi Pasti Ada Maksudnya Tuhan Sebab Orang Yang Dalam Matahari Itu Tidak Merewati Kekudusan Tabut Perjanjian Tuhan Mereka Masuk Kedalam Mereka Tidak Boleh Begitu Maka Tuhan Membuat Wabah Penyakit Datang Di Saat Itu Orang Pasal Tidak Menghargai Tuhan Sekarang Hari Ini Dunia Ini Bukankah Sama Seperti Itu Sampai Hari Ini Kita Lebih Mementingkan Diri Kita Sendiri Dengan Segara Percobaan Dan Mereka Tidak Kembali Kepada Tuhan Ini Pemasaran Ini Kenapa Hari Ini Wabah Penyakit Masih Disini Soalnya Soalnya Semua Saya Percaya Doa Kita Ada Manfaatnya Tapi Kita Lebih Lagi Banyak Lebih Kekuatan Melebihi Imam Besar Dia Menjadi Penolong Kita Setiap Saat Dan Kita Percaya Kita Berdoa Tuhan Pasti Akan Merindungi Kita Jika Dunia Ini Hatinya Kembali Kepada Tuhan Lebih Banyak Lagi Dari Hati Setiap Bangsa Yang Di Dunia Ini Kembali Kepada Tuhan Tidak Jahat Wabah Penyakit Pasti Akan Berlalu Ini Yang Tuhan Tunggu Tuhan Berkata Kalian Bertobat Saya Pasti Mendengar Doa Kalian Mohon Tuhan Bantu Kita Terhadap Kita Walaupun Kita Dalam Keadaan Bagaimanapun Kita Tetap Berpegang Pada Tuhan Tuhan Kita Tetap Berkuasa Jadi Sedang Yang Bagian Bawa Ini Dukata Pada Bahasa Israel Kita Mesti Tetap Berpegang Pada Tuhan Yang Lalu Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Mulai Tapi Belum Kelihat Kegunaannya Sekalian Tapi Kamu Tetap Berpegang Pada Tuhan Tetap Berjalan Jangan Meninggalkan Memohon Tuhan Bantu Kita Tuhan Kami datang Di hadapan Memujimu Kami tetap Berpegang Padamu Tuhan Terima Kasih Kami Jaga Kami Besar Dan Kecil Menjadi Kau Menjadi Tuhan Kami Kamu Berkuasa Di Dalam Bumi Ini Kami Mengandalkamu Tuhan Mari Bersama Kita Memuji Tuhan Kita Tuhan Mengenari Untukkan Hati Kami Dan Dengan Hati Kami Kami Menjawab Kami Dengan Sepenuh Hati Mengikutimu Kami 分 Bien Dan Kami Mue The Kami Musi Kami semble An Kami Term D brew U ın Der Hat Kaka S selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amén selamat menikmati 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 Supaya hati kami memohon padamu Terhubung di dalammu Tuhan kami datang di hadapanmu Kami dengan nyata terbuka Di dalam-dalam hidup kami Kami terhubung denganmu Apakah kita terhubung dengan keadaan sekeliling kita Apakah kita terhubung dengan Tuhan Apakah kita terhubung dengan dunia ini Dari media dan pengetahuan dari media Tuhan kami mengandalkanmu Apakah kami mengandalkanmu Apakah kami menghadapi satu peraturan Tentang Pengetahuan orang Dan juga pemerintahan Apakah hati kami yang kita andalkan apa Setiap hari yang kita Habiskan waktu kita Apa yang kita terhubung Apakah di dalam dunia ini Lebih banyak daripadamu Tuhan disayang kami Tidak terhubung denganmu Hati kami Diurapi ketakutan Tidak damai Tentram Tuhan kami Ingin lebih banyak lagi Mengandalkan dia sendiri Tapi Tuhan pagi ini Engkau memberitahu kami Kita di Datas rangi Ada imam besar Engkau merebihi Segara imam Tuhan kami pagi ini Kami meretakkan semua terhadap dunia ini Terhadap Hubungan terhadap Sekering kita Kami ingin terhubung denganmu Saudara-saudara Semua setiap Setiap gereja Ada orang rewin Di saat ini Dalam kekuatiran kita Ketakutan kita Kita serahkan kepada Tuhan kita Kita Imam besar kita Kita melihat kita Dia tahu kelemahan kita Dia pernah datang ke dunia ini Dia memahami kita Dia pernah mengalami kesulitan Susah ini Dia ke Kekurangan kita Ketidak ada tenaga kita Kita Sekali lagi Kita serahkan kepada Tuhan kita Kita serahkan kepada imam besar kita Karena dia Dirangi terus Memohon Berdoa kepada kita Di saat kita tidak bisa Bagaimana berdoa Tapi Yesus terus Berdoa kepada kita Tuhan kami ingin Meretakkan semua Pengharapan pengandalan kita Kepada dunia ini Kami mau Mengandalkanmu Tuhan kami mau Mengandalkanmu Yesus Ampuni semua dosa kami Ampuni kami Karena kami Mengandalkan dunia ini Dari pagi ini Kami Tetap mengandalkanmu Tuhan kami Banyak ketakutan kami Dengan takut Kita merasa Ada pekerjaan Tetap baik Ada pekerjaan Ada Damai dan tendera Tapi Tuhan berkata Anakku Kekuatiran kamu Kau berikan kepada saya Karena saya juga merasa Di dalam Keluarga ini Karin Ada generasi yang kedua Apakah saya Boleh berimigrasi Saya mencari tempat Yang lebih Damai dan tendera Tentera Anakku Kuarigamu serahkan Padaku Kuarigamu serahkan Padaku Kedamai Bukan Bukannya Di dalam Bumi ini Tentera Bukan hanya Di pekerjaan Tentera Bukan hanya Satu negara yang lain Saya merasa Satu Soda-soda semua Dia setiap malam Kau menangis Menangis Anakku Tentera Dalam Kehidupanmu ini Walaupun kamu percaya Yesus Tapi kamu sangat Kamu tahu Kamu merasa lemah Di dalam Cinta ini Kamu tidak ada Kekuatan Tapi Anakku Semua kesulitan ini Kamu serahkan Pada saya Tuhan Kamu buka Mata kami Kami banyak Kelemahan kami Yang kami Andalkan Bukan di dalam Andalkan kami Banyak Di semua Kehidupan yang di luar Tuhan Kau lebih dalam lagi Menyinari Hati kami yang dalam Hidangkan semua Yang banyak Yang mengikat kami Yaitu Yang mengikuti kami Kehidupan kami Yaitu Tari yang Mengikat kami Yaitu Kunci Yang mengikat kami Tuhan Tuhan Kau hari ini Berkata pada kami Engkau Adalah imam Yang besar Engkau Sudah Duduk di Suriga Duduk di Tata yang Pembesar Di sebelah kanan Tata yang besar Engkau di atas Di dalam Kemah Yang Kemah Yang benar ini Engkau Menjadi Hakim Di dalam Kemah ini Tuhan yang tinggal Bukan Manusia yang Yang tahu Tuhan Tuhan Buka mata Rohani kami Supaya kami Sampai Di rangit Buka mata Rohani kami Kami Merehat Engkau ada Iman yang Besar yang Hidup Engkau Sudah duduk Di sebelah Kanan Tanah Tata yang Pai besar Duduk di Sebelah Kanan Yang Berdoa Bermohon Pada kami Tuhan Janji Yang engkau Berikan Pada kami Janji Yang sempurna Tuhan Janji Janji Tidak Pernah Diinggal Dan janji Ini Lebih sempurna Tuhan Engkau Buka Mata Rohani kami Dan berbicara Pada kami Engkau Memberikan Satu Taurat Yang Baru Ditaruh Tulis Di dalam Hati kami Di dalam Hatimu Tuhan Di dalam Hatimu Menulis Di dalam Hati kami Tuhan Di dalam Hati kami Seperti ini Tuhan Sekarang lagi Di dalam Hati kita Membuat Perjanjian Kepada kita Janji Tidak Pernah Janji Ini Akan Sempurna Lebih Sempurna Tuhan Engkau Mengurapi Kami Setiap Hati kami Di Hati kami Kami Ditulis Tuhan Ini Dan kami Sekali lagi Membuat Perjanjian Dengan Tuhan Memberikan Perjanjian Yang Lebih Sempurna Janji Ini Tidak Mungkin Diingkar Dan Tidak Rapu Janji Ini Tidak Rama Akan Rusang Ramah Janji Ini Tuhan Janji Perjanjian Ini Tidak Akan Berlalu Yesus Adalah Perjanjian Yang Baru Tuhan Kau Urapi Tangan Kami Tuhan Kami Muji Tuhan Saudara Saudara Semar Di Dalam Hati Kamu Kamu Tulis Tulisan Tuhan 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 kami Berbicara Kepadamu Tuhan Yesus Kami Bersedia Mengandalkanmu Melebihi Iman yang besar Itu adalah Engkau Tuhan Bahkan dunia ini Bertapa sulitnya Tuhan kami Mengandalkanmu Tuhan Karena di Perjanjian Baru Sudah Dibuat Perjanjian Perjanjian Yang Sempurna Lebih Sudah Kami Berterima kasih Memulih Kamu Meribihi Semuanya Meribihi Dunia ini Mata Kami Tertuju Dan Mengharap Padamu Di Dalamu Kami Berterima kasih Dan Memujimu Ya Tuhan Engkau sudah Memberikan Satu Perjanjian Lebih Sempurna Di Sempurna Engkau sudah Menyatakan Tuhan Tuhan kami Tertuju Di Dalammu Tidak Ada Ketakutan Tuhan Yesus Kemah yang baru ini Tuhan kemah ini Di dalam kerajaanmu Amen Tuhan Tuhan mempersembahkan Sekarit mempersembahkan Dan seramanya mempersembahkan Saudara-saudara yang di online Dan juga saudara-saudara yang di sini Dan kita berdoa untuk hati kita Di dalam Kita tertuju Pada tubuhnya Di dalam diri Tuhan Yesus Kita bersabar menunggu Nabi berkata tahun 2022 Dua ini adalah sangat sulit Kita juga tetap bersabar Kepada ini kan Kita berdoa untuk dunia ini Kita angkat tangan kita Kita berdoa untuk dalam COVID ini Kita berdoa untuk yang di Hong Kong Dan kita bersabar Dan menunggu Dan kita bisa tetap mengangkat tangan kita Dan kita berdoa Kita bersama tetap berdoa Dan kita berdoa untuk yang di dalam diri Tuhan Yesus Yesus dirangit menjadi imam besar Menjadi imam besar Dan merebihi Punya kekuatan Sekarang kita Dan suasana kita saat ini Di saat kita mengangkat tangan kita Kita memuji Dan Yesus dirangit bersama dengan kita Dan Yesus Dan Yesus Semua apa yang kita kerjakan Dan apa semua yang kita kerjakan Apa yang kita persembahkan Menjadi nyata Menjadi nyata Kita terhubung Dengannya Dia mau melalui kita Kehendak hatinya Kebesaran Kemudiaannya Dia akan di bumi ini Kalau kita hanya Memohon damai ini Bukan semua Atas kehendak hati Tuhan Tuhan pasti akan Merindui kita damai Tuhan mau memakai kita Kita ada tubuh di bumi Kita menjadi Semua bumi ini Menjadi berkat Mari kita bersama Angkat tangan kita Mari kita bersama Angkat tangan kita Kita memuji Dan kita bersama Tuhan yang di Rangit Terhubung Dia duduk di Kusiramat Dia mengendarikan semuanya Dia memberikan Semua Kristus Kekuatannya Untuk mengendarikan Bumi ini Dengan kekuatan Tuhan Turun Dengan kekuatan Tuhan Sampai di rumahmu Sampai di tempat Yang kamu tinggal Di tempat kerja Kamu Kota Negara Terus ada Kekuatannya Tuhan Tuhan di tempat ini Berkuasa Tuhan Di dalam bumi Kita berkuasa Kami memuji Kami memuliakan Namamu Tuhan Kau reda Keamaranmu Kami terhubung Kami terhubung Denganmu Kami memuji 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Yesus kami berterima kasih di rangit engkau di rangit mengasai semuanya kami memujimu Tuhan keadaan kami kami serangkan semuanya pada dalam tanganmu setiap negara pemasyarakat negara, setiap gereja kami bawa di hadapanmu Tuhan engkau yang menciptakan engkau yang menopang Tuhan yang menopang engkau menjadi raja yang tak berkuasa semua ini kami sujud di hadapanmu engkau yang menjadi Tuhan kami engkau menjadi raja kami ya semua sempurna dari kusiramatmu mengarir dalam hati kami mengarir sampai tempat kami tinggal pemasyarakat kami pemasyarakat kami negara kami yang satu adalah rajas salam rajas damai Tuhan dunia supaya setiap orang ada hubungan yang baik denganmu kami anak-anakmu di tempat ini perlihatkan kemuliaan namamu kaki yang kami ijak membawakan damai berkati kami dalam nama Tuhan Yesus amin terima kasih kemudian bagi Tuhan kita sampai jumpa minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih